Ya, Pan, Pan, bangun, Pan, Pan. Udah pagi lo ini. Eh, apa sih, Tom? Ganggu lo, ah. Dan, barusan nelfon gue. Sayang, kamu jangan stres-stres deh. Kalau kamu stres, mikirin itu, nanti kamu jadi gak bisa istirahat. Kalau kamu gak bisa istirahat, gimana kamu pulih? Oh iya, apa yang kemana? Aku harus ngabari anak-anak, biar mereka tahu kondisi aku. Siap sih, berisik banget. Dehan. Halo, Dehan. Halo, Tom. Lo di bengkel, kan? Iya, iya, gue di bengkel. Lo kemana aja sih? Kita semua panik nyariin lo dari semalam. By the way, motor lo udah kita amanin. Ya, kita nemuin motor lo di... Deket jembatan. Terus kenapa nomor lo sampe sekarang gak bisa dihubungin? Iya, HP gue lo, Bet. Tapi gue baik-baik aja kok. Serius, lo baik-baik aja? Iya. Adele nolongin gue. Sumpah. Gue udah panik banget. Kalau lo diserang sama anak-anak warrior. Gue kayak gini. Karena gue fight sama Vino. Vino? Nyari mati itu orang. Kalau kayak gini, Gue gak terima Lo dibuat kayak gini sama Vino. Iya. Emang Vino harus dikasih pelajaran. Terus, rencana lo gimana? Yang penting gue balik dulu ke bengkel. Sekarang lo jemput gue, Buahin motor gue kesini. Oke. Lo share lock aja sekarang alamatnya dimana. Gue nanti Sama Oji langsung kesana. Oke. Zee. Oh Zee. Zee. Bangun Zee. Zee. Eh. Mana panggungnya? Mana? Eh kok sudah sepi? Panggung ngapaan sih? Panggung ngapa ya liat? Lu pahayah lu. Orang kita habis sengok semalam. Hei. Ngapain sih lu bangunin pagi-pagi? Nih. Mereka yang masih pada tidur. Woi bangun lu. Woi. Leon. Johan. Pansi lah berisik banget lu. Kayak orang pada habis gajian lu ah. Ya pan pan bangun pan pan. Udah pagi lu ini. Eh. Apa sih Tom? Ganggu lu ah. Dean barusan nelfon gue. Gimana keadaannya? Dean disikat sama Pino. Dan untungnya. Ditolongin Adele. Jadi sekarang kita diminta Dean. Buat ngantarin motornya ke rumah Adele. Berarti Dean masih baik-baik aja kan? Masih sehat kan? Biar gue sama Oji. Yang ngantarin motor Dean. Kalian semua tunggu disini. Tunggu kabar dari gue ya. Oke hati-hati lu ya. Yaudah lah. Gue ke toilet dulu. Blet. Gue juga mau ganti baju kan? Ya udah gue juga juga. Bencing gue. Makin lama deket sama Dean. Kenapa gue makin gak bisa simpatik sama dia ya? Padahal kan Dean keren. Dia juga bisa bela diri. Dia juga leader geng Serigala. Tapi tetep aja. Dia gak bisa bikin gue jatuh cinta kayak Mondi. Harusnya dari awal Raya tuh mau ngalah dan relain Mondi. Apalagi gue udah terlanjur jatuh cinta sama Mondi. Halo. Halo. Lo lagi ngapain? Biasalah latihan. Kenapa? Lo udah masalah? Tau aja loh. Ya nih gue tuh lagi kesel banget banget sama si Raya. Karena gara-gara dia gue tuh jadi stuck kayak gini-gini terus sekarang. Gue pengen do something deh buat nyengkinin Raya. Lo nyuruh gue buat nyengkinin Raya sekarang? Iya. Soalnya nih ya, jam-jam segini tuh jam-jam pas Raya lagi OTW ke kampus. Ntar gue WA ke lo. Tempat-tempat mana aja yang biasanya dilewatin sama Raya buat ke kampus. Terus lo cegat dia. Lo abisin sampe kao. Oke, gue siap-siap sekarang. Oke. Akhirnya, kesempatan gue datang lagi. Kali ini, gue udah siap buat nyerang Raya. Tapi gue harus ngabarin Oli nih. Biar dia ngawasin gue saat gue lagi nyerang Raya. Enak banget. Lumayan. Setingkat lebih enak daripada martabak sembilan rasa. Gak usah jaim-jaim kali, Pa. Kalau enak tuh bilang enak. Jangan bilang lumayan. Siapa tau besok dibawain sama Mondi lagi. Enak, sayang. Kalau Mondi mau bawain lagi pukis, apa sih gak masalah kalau dipaksa. Tapi yang Mondi nyatanya gak usah kesini. Kan ada ojek online. Atau kirim. Ada ojek online. Hmm? Shhh, Papa kok gitu banget sih. Dia suka-suka abah tuh. Apa kamu? Protes? Pagian tuh. Kamu teh, ngapain tuh kesini-sini? Kan kamu teh tau. Abah tuh belum ngurus tuin. Gak setuju. Gak suka. Kalau kamu teh jalan sama Raya. Saya cuma khawatir, Bah. Kemarin si Reva kecelakaan. Saya gak mau kejadian Reva. Kejadian juga sama Raya. Makanya inisiatif saya untuk antar jemput Raya, pulang kampus, sama berangkat. Dan saya juga mau jagain Raya. Aku gak nyangka Mondi perhatian kayak gini. Gara-gara masalah Reva, Mondi jadi lebih protektif. Mondi bahkan neka dateng dan bicara sama Papa. Eh, kamu teh kenapa masih pandang-pandangan berduaan gitu? Emang kamu gak ngeliat? Abah saya masih di sini. Iya kan, Mbah. Cuma liat-liatan lu. Wah, gak lebih. Iya, iya. Papa. Pelit. Terima kasih ya, Tuya. Kalau kamu teh sudah perhatian sama anak abah, ya. Tapi kamu jangan enak dulu. Jangan seneng dulu. Raya teh masih punya abah. Yang siap mau ngejagain Raya, mau kemana juga. Kamu gak usah so-soan, pengen nganter-nganter segala. Biar abah aja yang nganterin. Eh, kok Papa sih yang nganterin? Udah paham, biar Mondi aja. Gak boleh, Tu, Neng. Eh, please, Pak. Kalau kamu yang berangkat berdua, diantar sama si Mondi, ya, ujung-ujungnya, Teh. Bukannya ke kampus. Kamu malah belok. Nanti kamu diapa-apain sama si Mundi. Dipacaran. Dibawa jalan-jalan. Abah, Abah, Abah. Kita gak kayak gitu, Bah. Saya gak mungkin ngajak Raya bolos. Apalagi jalan-jalan. Gak mungkin, Bah. Pokoknya, Abah, Teh, tidak setuju. Kalau kamu, Teh, jalan berdua. Biar abah aja yang nganterin. Hah? Eh, Bih. Eh, Mening. Kamu apain ini, Teh? Kamu ikhlas enggak ngasihnya? Itu kok, Pukis. Pertama jadi sakit. Aduh. Eh, ikhlas kok, Bah? Eh, ah, gak mungkin. Raya aja makan gak sakit perut? Aku gak sakit, Pak. Ah, Papa. Enggak usah drama deh, Pak, pagi-pagi. Hmm, Raya tanya sama Papa. Papa udah setor belum? Ayo. Iya, itu ya. Yaudah, sana Papa setor? Kamu Teh, jangan macem-macem. Jangan berdekatan. Apalagi kalau kamu sampai nanti pergi pas gak ada, Abah. Jadi... Aduh, aja, gede, gede. Papa malu-maluin aja deh. 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 Terima kasih.